Halo apa kabar semuanya teman-teman kali ini saya akan mengajarkan tutorial lanjutan yaitu tutorial bagian ketujuh kali ini saya akan mengajarkan tutorial bagaimana menggunakan SQL join dan SQL join akan saya ajarkan kali ini terdiri dari dua bagian dulu ya teman-teman yaitu inner join dan left join oke sebelum lanjut jangan lupa untuk klik subscribe like dan komen ya teman-temannya oke langsung aja kita bukanya SQL teman-teman SQL management studio nya kita buka kita masukkan user dan passwordnya oke connect dulu lalu kita langsung menuju ke database nya teman-teman buka tabel database latihan ke tabel nya teman-teman nah disini saya menggunakan beberapa tabel teman-teman order order item customer produk dan supplier oke untuk memulai saya akan menjelaskan tentang yang pertama dulu ya bagian SQL join nya kita buka klik dulu ya sebagai gambaran singkatnya saya kasih dulu gambarannya ini teman-teman ya berbagai jenis SQL join disini SQL join ada beberapa teman-teman yaitu inner join di mana itu mengembalikan rekaman yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel yang kedua left outer join yaitu mengembalikan semua catatan dari tabel kiri dan catatan yang cocok dari tabel kanan oke ini left join right outer join adalah mengembalikan semua rekaman dari tabel kanan dan rekaman yang cocok dari tabel yang kiri ini dia teman-teman dan full outer join adalah mengembalikan semua rekaman ketika ada kecocokan di tabel kiri ataupun kanan akan ditambilkan nah ini kira-kira gambaran singkatnya teman-teman untuk menjelaskan kepada teman-teman dimensi perbedaan dari inner join left join right join dan full outer join untuk mempermudahnya mungkin kita akan langsung aja ke uji cobanya teman-teman disini saya akan mencoba untuk melakukan inner join dulu teman-teman bagian pertama inner join ya oke kita ketik dulu dimana kita akan menggunakan tabel order kita ketik dulu teman-teman select order titik order eh sorry kita select bintang dulu kita lihat dulu teman-teman from orders kita lihat pilih execute ordernya ada apa aja sih teman-teman teman-teman ada order number id order number customer number dan total amount oke kita buka aja langsung kita masukkan ordernya teman-teman ya oke select id koma saya salah id koma order date koma order number koma customer id oke kita execute aja ini tabelnya teman-teman dimana tabel order ini kita akan join ke tabel customer dimana kita akan melakukan fungsi inner join seperti contoh ini teman-teman inner join yang kita lakukan ini jadi mengambil irisannya aja teman-teman nih oke kita akan coba lagi kita jalankan dulu tabel customer ya teman-teman tabel customer nya select bintang from customer kita execute dulu oke disini ada id untuk joinnya ya teman-teman id apa lagi ya sorry id, first name first name koma city koma country oke dimana kita akan melakukan inner join ya teman-teman ya oke nah kita udah tau nih tabelnya apa aja yang akan muncul oke kita sekarang akan melakukan inner join teman-teman oke kita copy aja dulu nih from order nya kita copy kita copy lalu kita tambahkan inner join inner join inner join customer customer nah on order on order titik id sama dengan customer titik id oke oke kita execute coba ya teman-teman kita cobain wuts id nya gak ada teman-teman id ambigusly common ini kalau ada keterangan begini teman-teman berarti ini kita definisi ini kan nih id nya memakai id berdasarkan order atau id yang ada di customer mungkin kita bisa ambil salah satunya aja teman-teman kita pakai order aja ya kita order titik id kita execute lagi teman-teman nah ini teman-teman yang sama antara order dan customer id dimana irisannya itu buat di order ini customer nya mana aja sih nah sekarang kita bisa cantumkan nih teman-teman kita tampilkan customer nya apa aja nih nah kita tinggal tambahkan disini lalu apa ya first name first name city dan country oke kita lihat dulu ya teman-teman nah ini teman-teman ini hasil dari inner join antara order dan customer jadi diambil irisan nya yang sama persis antara tabel order dan customer seperti contohnya di gambarnya teman-teman nih nah ini inner join yang telah kita lakukan oh ini kita ambil yang sama aja nih teman-teman antara tabel 1 dan tabel 2 untuk ditampilkan oke kira-kira sudah paham teman-teman kira-kira sudah menangkap belum apa yang saya ajarkan kali ini untuk inner join nya nah ini inner join ini banyak kegunaan teman-teman nih terutama kita kalau lagi untuk bikin pemrograman biasanya tuh banyak sekali untuk pemrograman PHP pas itu ASP pas itu basic ini sangat berguna sekali teman-teman dalam pemrograman tersebut makanya kita harus menguasai konsep dari inner join tersebut nah kata kunci inner join ini memilih semua baris dari kedua tabel selama ada kecocokan antara kolom jika ada rekaman dalam tabel pesanan yang tidak cocok dengan customer pesanan ini tidak akan kita tampilkan jadi ini yang sama-sama persis teman-teman jadinya ya jadi yang sama-sama persis akan ditampilkan tapi yang tidak sama tidak akan ditampilkan itu catatan kata kunci untuk inner join teman-teman oke sudah paham teman-teman nah ini kita untuk yang penampilannya ini kita bisa menampilkan dari kedua tabel tersebut oke ya sudah paham teman-teman ya terus ya nah disini kita juga dapat menggabungkan dengan yang lain juga teman-teman misalnya kita mau inner join lagi kok bisa kita tambahkan lagi aja teman-teman disini nih misalnya nih inner join dengan apa nah misalnya disini ada customer ID customer ID order number udah berarti order number yang mungkin kita bisa lihat yang apa ya customer ID order number ke product ke order ya kita kita join dengan produknya dulu ya kita lihat produknya isinya apa sih orderan kita lihat order number ID customer ID order number nya gak ada sih teman-teman untuk linknya ya coba kita lihat produknya dulu ada gak customer order item order item mungkin teman-teman ya kita lihat yang select from order item order item nah ini ada ini teman-teman order item nah ID nya ID order ID order ID sementara teman-teman ya kita lihat ID ID order number customer ID oh ini tadi customer ID customer ID disini order ya teman-teman ya sebentar ya customer ID disini untuk ID nya oh iya oke ID dengan ID saya cek dulu ini join nya ID order number order ID order number order ID oke order ID oke ID order number ID order ID wah ini kayaknya susah ya teman-teman gak ada yang cocok sepertinya mungkin kita contohnya ini aja yang gampang karena kalau bagus sih ada shipper nya ya teman-teman ya oke sekarang kita lanjut aja untuk yang bagian yang ke left join ya teman-teman ya lanjut ke bagian left join ya oke untuk left join ini kata kunci SK left join adalah mengembalikan semua record dari tabel kiri atau tabel pertama dan record yang cocok dari tabel kanan atau tabel kedua hasilnya adalah 0 dari sisi kanan jika tidak ada yang cocok ini seperti lihat contohnya teman-teman ya jadi akan ditampilkan semua yang ada disini tetapi disini kalau yang gak sesuai tidak akan ditampilkan hanya ditampilkan yang cocok aja oke disini nih kita lihat ya kata kuncinya adalah mengembalikan semua record dari tabel kiri atau tabel pertama dan record yang cocok dari tabel kanan hasilnya adalah 0 dari sisi kanan jika tidak ada yang cocok oke kita coba uji coba aja teman-teman ya sintak dasarnya adalah seperti ini teman-teman sintak dasarnya saya ketikan dulu biar gampang select column name column name from table 1 left join tabel 1 sorry left join tabel 2 on table from select column name from table left join tabel 2 on tabel 1 titik column name sama dengan tabel 2 tabel 2 titik column name nah ini sintak dasarnya untuk left join hampir sama teman-teman dengan inner join hampir sama ya ini untuk sintak dasar daripada left join oke kita batasin aja biar jelas left join oke sekarang kita melakukan uji coba teman-teman ya kita ambil ordernya teman-teman jadi tabel order contohnya kita sekarang pakai customer kita join ke order ya select apa ya select customer titik customer apa ya kolomnya itu dia kita lihat dulu customer kolomnya ada first name kita copy aja ya first name city country first name koma customer titik city koma apa lagi ya ID ID sorry customer titik ID koma oke from customer nah untuk menyingkatnya teman-teman bisa digunakan menggunakan alias jadi kalian gak perlu ngetik panjang-panjang seperti customer dot id gitu kalian bisa singkat namanya kita kasih nama alias aja seperti yang sudah saya ajarkan pada pelajaran ke-6 kalau gak salah teman-teman bisa kalian lihat di video-video saya sebelumnya untuk memberikan nama alias dari tabel contohnya disini kita customer kita kasih nama dengan C alias C nah disini bisa ganti nih customer kita ganti C jadi lebih simpel teman-teman dan enak dibacanya C customer C nah kita cek ya teman-teman bisa gak first name first name oh ya salah first name ya tapi gimana sih tulisannya first name oh ya first name oke kita tes aliasnya bisa berjalan apa enggak sebenarnya bisa saya ajarkan nah gini teman-teman ya sekarang kita akan melakukan left join left join order on C nah ordernya ini kita bisa ganti dengan alias misalnya dengan O O eh sorry O ya on C titik ID sama dengan O titik ID lalu kita order by C order by C titik ID order by ini adalah untuk mengurutkan teman-teman nah kalau kalian mau mengurutkannya secara ascending kalian tinggal tambahkan dibelakangnya ASC aja ini secara urutannya dari kecil ke besar kalau dari besar ke kecil kita kalian ketik aja descending atau DSC DSC ini kita coba juga teman-teman untuk left join nya oke execute nah ini teman-teman yang yang sama ID nya antara customer dan order nah bagaimana kita menampilkan order nya oh bisa sama aja kita tinggal ketik aja order isinya apa sih teman-teman order disini ada number ID customer ID tinggal kita copy aja ini kalau udah ada jadi biar gak usah capek kita tambahkan aja disini teman-teman oke dari kolom oh ya tadi city first name oh ya o titik o titik aliasnya oke kita execute nah ini teman-teman left join dari antara customer dan order pesanan catatan kunci untuk live join ini adalah mengembalikan semua rekaman dari tabel kiri atau dari tabel customer atau pelanggan bahkan jika tidak ada kecocokan di tabel kanan dari order tersebut teman-teman oke oke saya ketikan aja disini sudah saya ketik sudah saya copy kan aja supaya kalian gak usah capi-capi biar jelas bacanya jadi ini ini kotak kuncinya teman-teman ya kata kunci dari live join adalah mengembalikan semua rekaman dari tabel customer tabel kiri atau customer customer bahkan jika tidak ada kecocokan di tabel kanan eh di tabel order atau pesanan nah itu kira-kira kata kunci dari live join demikian teman-teman teman-teman untuk pelajaran ketujuh yang bisa saya ajarkan untuk inner join dan live join oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya ini jangan lupa untuk subscribe like dan komen teman-teman ya sehingga saya dapat memberikan video tutorial saya selanjutnya untuk menambah pengetahuan teman-teman jangan lupa untuk subscribe like dan komennya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih